Intro Setelah gedung lama RSUD Kabupaten Lombok Utara selesai direnovasi, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara yang sementara ini di Terminal Tanjung akan dipindah dalam waktu dekat. Melihat pelayanan yang seadanya dilakukan pasca gempa melanda tahun 2018 lalu. Pasca gempa mengguncang pelayanan Rumah Sakit Lombok Utara pindah ke gedung sementara di Terminal Tanjung. Untuk saat ini meski memasuki bulan puasa, pelayanan tetap berjalan seperti biasa, baik rawat inap maupun ICU. Akan tetapi volume pasien di bulan puasa ini menurun yang biasanya mencapai 150 per hari, kini kurang dari 100 pasien. Untuk pemindahan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, penataan internal akan terus disesuaikan dengan akreditas asat ini. Jangan sampai saat pemindahan akan mengalami penurunan penilaian dan akreditasi. Gedung lama yang sudah direnovasi sudah tersedia ruang isolasi dan pembangunan IGD. Judul kami setelah lebaran ini bisa kita maksimalkan setepatnya pindah ke rumah sakit kita yang sudah selesai. Pindah dari rumah sakit sementara ke rumah sakitnya. Terima kasih telah menonton!